Woy, kartu identitas Bambung Geng, tenang Bambung Geng Dari tadi disuruh ngomong Ngomong A jawabnya Z, ngomong B jawabnya D, ngomong E jawabnya G Yang bener kalau ngomong Temanmu polisi Tenang Bambung Geng, Bambung Geng, Bambung Geng Bambung Geng tarik napas, keluarkan laut pantat Siapa yang ngajakin kamu makan-makan? Tadi Bapak Tadi ngomong Ayo Bapak kalau mau makan-makan, gak usah mukul-mukul Pak, saya sudah memberitahukan tadi pasal Bapak Dengan di telinga Bapak dengan jelas ya Kapan-kapan Kapan-kapan kamu sendiri makan- Kalau kafir baru cocok Jadi banggannya fear, fear, kafir gitu Kafirnya ini ya, susu kafir ya Saya gak pernah lihat Pak Bambung Geng merasa suspek, Pak Bambung Geng Kita akan melihat Tidaklah saya ini udah bisa mengakses MDP Emangnya banyak alasan Bapak nih Pak Tindakan yang akan kamu lakukan dengan suspek yang ini gimana gitu Kalau salah kita nanti hukum Pak Bambung Gengnya nih Turun pangkat di tempat-tempat kan Pak? Keren Pangan, gak, gak bisa turun orang dimendatang Gimana Rampang, cepat, proses Kasih juga Pak Kamu gak bisa keluar sih Jangan, kamu da, mau THERE Sini, saya bantu Pak Mbak ada Saya bantu, emang kamu bisa ngeluarin paksa Terus kenapa? Gap ahí Udah cepat, Pak Bambung Geng, pilih tempat Beli tempat Bukan kamu yang di dalam Pak Bongeng Yang di dalam Pak Bongeng cepet Kamu masuk Ntar saya masuk Bapak mau masuk pak Pak Bongeng di dalam dulu Pak Bongeng Masuk masuk Pak Bongeng Pak mau masuk Kamu malah nyuruh-nyuruh petugas Kamu masuk Bapak saya dengar dari perintah Atasan bapak saya ngikut Masuk Ya gimana Gimana Korbannya Udah dibawa ke RS Tadi sama Pak Reno Temu kangen angkatan 11 Pak Guru Temu kangen angkatan Oh iya kalian seangkatan ya Gimana Pak Guru Ini suspeknya budak Kok budak Ini disuruh angkat tangan Malah dia ngomong rumah saya di paleto Saya suruh membelakangi saya Malah dia ngomong Kenapa Bapak nanya rumah saya di paleto Apa hubungannya Bapak tadi nanya rumah saya pak Iya Pak Bongeng tadi nanya Siapa nanya rumah kamu Bapak nanya rumah saya dimana Bapak nanya rumah kamu disini Rumah saya di paleto Bapak saya bilang Bapak nanya rumah kamu disini Kamu silahkan membelakangi saya Di depan saya Silahkan Rumah saya di paleto Bentar 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 kamu bilang Tolong membelakangi saya Di depan saya gimana itu Membelakangi di depan saya Gini loh Aduh Pak Bongeng saya dikebuk Patung geng Mahpah 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 Jadi Pak Bongeng itu mau di belakang dia Apa di depan dia sih Yang bener aja Kan saya ingin membelakangi dia Dia membelakangi saya Tapi dia di depan saya gitu loh Nah Caranya yang mana yang benar Kamu ngapain madep kesini lagi Ferry Tadi kata disuruh depan Bapak Kan harus menghadap Pak Bongeng tadi dia Biar sopan Jadi misalnya Pak Bongeng Misalnya Pak Bongeng kesini Dia kesini Saya izinkan dia tidak untuk menghadap saya Membelakangi saya Akat tangan dan saya keledar Halo Benar Membelakangi dan akat tangan Benar Ini namanya bukan membelakangi Ini di belakang Saya membelakangi Bapak Itu benar-benar di depan saya Astagfirullahaladz Udah sesuai Biar Pak Bongeng kayak gini ya Pak Ferry silahkan menghadap tembok Tempelkan tangannya silahkan Oh iya iya Pak Nah ini baru Pak Bongeng Dari tadi gini aja sebenernya Ini gimana sih Karena saya disini Yaudah sekarang Pak Bongeng Pak Bongeng maju Pak Bongeng maju sekarang Pak Bongeng maju sekarang Nah lah Maju sekarang Ini proses Proses Pak Bongeng Lama-lama mau resen silahkan Resen aja Pak Enggak Enggak ada yang mau nahan-nahan kamu kok Pak Bongeng Iya Rungok banget Kamu bawa piton Bawa HP 3 Bawa radio 2 Kamu habis begal ya Saya ambil ya Enggak Saya dari Dari pedagang Rumah saya di Paleto Pak Bohong Kamu lagi di Paleto Jauh dari Paleto Rumah saya di Paleto Pak 12 mil Dari kota sampai Paleto ST 2000an Pak Enggak 12 ribu Siapa yang nanya ST Bilang nanya harga ST 12 ribuan Di Paleto Siapa yang nanya ST Enggak ada nanya ST Saya ngomong HP mu ada 3 Radio mu ada 2 Kamu habis begal Oh Enggak saya habis beli Pak Kamu nih budek ya Saya habis beli di pedagang Kampasih Bukan beli di pedagang Eh saya nanya HP mu 3 Radio mu 2 Kamu habis begal Beli di pedagang Pak Udah ya Ya udah Bisa tunjukkan kartu identitas kamu Kenapa Pak Mobil saya di Ansuransi Kartu identitas Kartu identitas Pabungeng tenang Pabungeng Oh Kemah saya di Paleto Pak Kartu identitas Pabungeng Tanya yang jelas Saya butuh data Ya mana KTP mu Saya butuh data Data kamu Tadi kan katanya Bapak mau main ke rumah sayang di Paleto Ayo main Pak Pak Ini loh Pak Pabungeng Pak Pabungeng gini Bapak Peri Bapak Peri Ya Pak Boleh saya Ini kan kita harus mendata Bapak ini Boleh Bapak Oh ada ada Saya buk KTP Pak Tenang aja Boleh Iya ini KTP saya Pak Oke Ini Pak Pabungeng Ini Pak Pabungeng Masuk dikasih Kayak gitu aja sebenernya Pak Pabungeng Gak usah dibuat tribut Silahkan Pak Pabungeng lanjutkan KTP di Pak Pabungeng Terus apanya sih Dari tadi saya kan ngomong Kenapa kamu Kenapa 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 Bapak mau minjem baju saya Ya Ferry bolot emang ya Kenapa Pak Kenapa Kenapa Pak Pabungeng Gini Silahkan Apalagi Pak Puro Pak Puro mau ngomong apa Silahkan Pak Pabungeng Dari tadi Pak Pabungeng ini Bertele-tele sekali Untung-untung Ya ini gara-gara orang ini loh Tenang 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 Kalem Nanti kan kata Pabungeng Abis ini ke dokter TAT Gak ada yang ngomong ke rumah kamu Dan gak peduli kamu ngomong itu Kalem Kalem Oke silahkan lanjut Pak Pabungeng Bersambung Bersambung kamu gak usah mong sedih disini ya saya lagi seneng loh pak ini pak katanya mau ke rumah saya gak ada yang ke rumah kamu gak ada yang peduli kamu punya rumah kok nanti jam 4an ya pak ya saya masih belum di penjara soalnya iya udah kamu ingin ngadain apapun silahkan rumah kamu mau kamu ngapakan juga silahkan saya gak peduli nanti saya bikin ST manis kok pak ya silahkan silahkan membuat asem manis cendol daud apapun silahkan kok ya susu kental manis pun coklat strawberry vanila juga gak apa-apa ya nih kamu tadi membawa senjata ilegal dapet dari mana saya gak punya peliharaan pak di rumah pak di rumah saya gak punya peliharaan pak saya sendirian di rumah gak ada yang ngomong coba-coba nadanya pak bonggeng dipelan kan jangan marah-marah mungkin dia dari tadi gak ini coba yang pelan yang biasa aja pak bonggeng biasa ngobrol ke cewek gimana tadi gak ada kabar pak coba-coba yang gentle yang gentle pak bonggeng pak semua orang yang saya ngajak ngobrol gak ada orang bolot kayak gini kamu makanya kalau sulit dengar ya gak usah saya periksa sana ke dokter apalagi mau ngomong apa peliharaan saya mau saya jamu apa disana di rumah kamu rumah kamu di paleto ngomong lagi ya pak saya dapet kawan baru ngomong lagi ya apalagi atau dibantu dengan bahasa tangan pak bonggeng banyak gak pak itu saya gak paham pak bahasa tangan bahasa tangan yoga 5 yoga 5 pak bonggeng kita akan menjelaskan semuanya pak orang bolot kayak gini susah pak dijelasin mau pakai cara apapun pak sebenarnya gampang pak bonggeng pak bonggeng yang membuat ini menjadi rumit sebenarnya pak bonggeng tinggal menanyakan tadi dia melakukan pemegalan atau tidak seperti itu saja pak bonggeng satu pertanyaan itu cukup silahkan kamu apakah melakukan pemegalan benar benar kan jawabannya make sense nah lanjut pak bonggeng gak ada yang nanyain kamu punya gudang holidays Founders jadi yang bolot yang bolot sih loh bro saya kan nanya gini loh saya nanya saya nanya saya nanya apakah kamu ikut pemegalan nggak ada yang nggak ada yang nanya kamu punya gudang atau enggak malah ke rumah kamu begini pak bonggeng tadi jawabannya udah benar kan ditanya bonggeng nanyanya gimana tadi gini gini coba pabonggeng mundur satu langkah coba oke saya disini akan menjadi perantara seperti telepon ya coba pabonggeng bertanya apa nanti saya sampaikan silahkan dari pabonggeng Pak ini ini kan kita deketan Pak ini satu satu langkah satu langkah bayi pun juga bisa iya cuma kan biar lebih gajah biar lebih jelas biar lebih jelas jelas pabonggeng silahkan pabonggeng mau bertanya kaki kucing pun itu bisa melangkah satu ini sejarah segini Iya saya tahu pabonggeng ya ini biar jelas silahkan pabonggeng bertanya nanti saya sampaikan ke dia silahkan udah Pak Kurada yang interagasi nih nggak boleh nggak boleh ini orang-orang sama pabonggeng nih Pak nggak bisa ngerti ini makanya pabonggeng udah pabonggeng nanya apa saya sampaikan cepat tadi apakah kamu ikuti pembegalan Oke Pak Ferry apakah kamu mengikuti pembegalan saya habis dari gudang Pak oke dia udah habis dari gudang pabonggeng ada pertanyaan lain mungkin eh eh yang pingsan itu siapanya dia Oke Pak Ferry teman-teman atau keluarga atau siapa Pak Ferry yang pingsan tadi apakah siapa Bapak itu teman atau keluarga teman saya Pak Oke teman pabonggeng katanya pabonggeng temannya melakukan pembegalan masa dia nggak Oke Pak Ferry itu teman kamu lakuin beggal berarti kamu begal juga dong pabonggeng teman-teman Bapak pangkatnya bunga masa Bapak enggak Pak Rino ini maksudnya dari sektor apa ya pabonggeng dia mau menjawab dengan kayak peribahasa gitu kayak apa andaikan gitu jadi teman Bapak bunga masa Bapak enggak gitu Oh berarti mengejek bukan-bukan Pak Bonggeng maksudnya pencemaran nama baik Pak ini kalau gini saya nggak terima kenapa lama-lama Pak sabar kamu jangan-jangan gerak-gerak nama baik kalau kamu gerak-gerak kalau kamu gerak-gerak ini saya nggak bisa nama bukan apa penjemahan nama baik ini apa pencemaran nama baik tahap yang berlaku pabonggeng iya lanjut aja dulu ya lanjut pabonggeng mau bertanya apa lagi saya tadi ngomong kalau temannya ini terindifikasi pembegalan karena HPnya ada tiga radionya ada dua gitu oke kamu kenapa punya HP lebih dari satu Pak Ferry saya kemarin habis beli di pedagang Pak stok Oh dia habis beli di pedagang nge-stock pabonggeng HP saya banyak Pak HP dia banyak pabonggeng stok kalau HP Bapak murah saya bisa kasih kok Pak satu kayak gini tujuannya dia udah stok dan dia membawa Pak banyak-banyak untuk kejalanan tuh ngapain jalan-jalan cukup satu HP cukup satu radio kan cukup masa satu HP satu radio nggak cukup sebentar Pak bonggeng ini pulsanya habis bisa diisi dulu kantong 1661 Pak apalagi Pak Pak saya kan perantara ini saya capek juga nih kalau ngomongnya dibayar nih ya udah ya teleponnya saya putus silahkan Pak bonggeng lanjutkan tanpa saya coba halo pak baik-baik Alhamdulillah kalau kamu tipes kalau kamu di area juga nggak bakal disini ya udah nggak ada yang kabar kamu gimana kabar Bapak baik juga Pak saya baik kok kalau saya batu berdahak kalau saya demam tinggi juga nggak bakal disini ya aduh Alhamdulillah Pak kalau kayak gitu Pak ya Pak bonggeng Pak bonggeng butuh jasa perantara nggak cepet biar-biar kelar ini nggak ada Pak kelemaan Pak kalau gitu Pak jasa perantara Pak Najam Pak Pak Ferry ya gimana Pak bonggeng teman kamu itu sudah melakukan pemegalan itu tiga-tiganya sudah terbukti kamu jangan ngelak-ngelak saya kan saya kan udah bilang Pak saya abis dari gudang ya abis dari gudang abis itu kamu ikut begal sama aja bapak mau STS-nya ada nih saya jasa perantara masih terbuka saya nggak butuh STS saya abis minum es coffee mix sudah diem ini kamu tadi sama temen-temenmu melakukan pemegalan ya kan jujur udah nggak usah mengelak lagi bukti sudah ada ya eh saya abis dari palet tuh Pak saya kan mau ke rumah tadi Bapak katanya mau ke rumah saya katanya tadi kamu abis dari gudang kenapa jadi palet tuh ayo ayo Pak kalau mau ke rumah saya yuk saya hantri yuk siapa juga mau ke rumah kamu sih enggak ada yang ke rumah kamu Ferry ayo Pak siapa yang ke rumah kamu katanya Bapak ngajakin saya mau makan-makan ayo makan apa makan apa Astaga tadi dar tadi ngadang nanya makanan itu Pak sebabkan ngajakin saya makan ayo Pak duluan keluar Pak bro bisa ini nggak bisa menggandikan apa gimana nggak bisa kan kamu ini nggak pernah interogasi ini pertama kalinya saya melihat kamu interogasi suspeknya nurut-surut aja Pak enggak bolot kayak gini juga enggak saya bilang kamu coba nadanya diturunkan perlahan-lahan selayaknya orang biasa itu mungkin dia tidak mendengar karena suara kamu terlalu terlalu keras gitu lupa bonggeng ah ngasih coba eh radio sabar coba coba dulu pelan yang santai kayak Halo Bapak Ferry ada yang selong enggak saya bukan bonggeng eh Ferry di kopi lanjut kalau yang perlahan-lahan kamu ngapain benar-benar saya perlahan-perlahan Pak bonggeng saya dari tadi Bapak enggak denger saya Pak tenangkan emosi Pak bonggeng dari tadi saya ngomong ya udah sekarang ini kamu tadi sama temen-temenmu kamu tadi dari gudang atau paletoh yang bener yang mana katanya Bapak mau ke rumah saya ayo nggak ada yang ngomong ke rumah lebih tenang lebih tenang lebih tenang lebih tenang jangan terpancing lebih tenang ya kadang ngomong ke rumah kamu ngasih saya uang saya bukan Bapakmu ya yang bisa ngasih uang setiap hari boleh-boleh Pak 100 ribu aja jangan emosi Bapaknya lanjut Bapak geng tetap pada jalurnya saya bukan Bapakmu yang bisa ngasih uang setiap hari ya angba itu Bu Dinar tarik nafas saya itu seorang polisi iya lu kasih Bu Dinar gimana Bu ya Halo dengar gak kamu sekarang Bapak geng tenang Bapakmu udah kebagi mana sih Pak kamu yang bolot dari tadi tenang Bapak geng dari tadi disuruh ngomong ngomong A jawabnya Z ngomong B jawabnya D ngomong E jawabnya G yang bener kalau ngomong temanmu polisi tenang Bapak bong geng Bapak bong geng tarik nafas keluarkan laut pantat oke silahkan bong geng lanjut bong geng eh apa itu aduh kan luasnya habis makan Pak itu suara apa itu suara apa itu suara apa eh eh kalian dengar gak guys suara bong geng sendawa anjir suara saya dengan jelas ayo ayo Pak ayo apa ayo apa Pak bong geng Pak bong geng jangan bertele-tele Pak saya butuh waktu cepat Pak ya karena kita ada kasus lain silahkan eh Pak bukan waktu bertele-tele ini suspectnya bolot eh woi woi Pak Bapak gak usah ngegas-ngegas iya kamu dari tadi nah berarti berarti dia denger berarti dia denger dengan nada segitu Pak bong geng coba nada segitu berarti kamu jangan pura-pura gak denger ya ayo Pak kalau mau ngajak makan eseng ngosong gas kamu ngagas di depan polis kamu Bapak katanya gak ngajakin makan saya ini makan-makan Pak bong geng nadanya seperti tadi yang kencang segitu Pak bong geng dia gak mendengar lagi kalau gak segitu kayaknya pak eh pak feri yo pak nah pas tuh nah pas dia denger tuh nada segitu Pak bong geng udah kamu gak usah juga ikut-ikut nada tinggi tuh dia gak denger kalau nada segitu kurang tinggi Pak bong geng kamu gak usah ikut-ikut nada tinggi Pak feri ya ngapa emang gak suka pak nah dengerkan dia kenapa kamu nantang polisi Bapak dari tadi katanya mau ini ngajakin saya makan-makan siapa yang ngajakin kamu makan-makan tadi bapak tadi ngomong ayo bapak kalau mau makan-makan gak usah mukul-mukul siapa ju Astagfirullah jangan turunin lagi nadanya dia gak denger lagi yang tadi setinggi tadi gak ada yang ngajak kamu makan feri bapak kenapa tadi ngomong makan doang pak belakangannya bapak tadi ngajakin di rumah saya kenapa jadi makan pak kurun gimana pak kurun ini lusutnya udah kena mental pak kurun kayaknya tau halo yo pak what's up kamu bisa gak jangan teriak-teriak ha bapak tadi mau ngajakin ke rumah saya yuk kamu bisa gak jangan teriak-teriak diam oh iya 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 aduh kan denger dia segitu bongeng eh gimana bongeng lanjut bongeng cepet bongeng ada penemakan bongeng 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 sesuai barang bukti aja iya 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 feri ayo pak yuk center ayo pak kamu di depan saya saya akan kenakan kamu pasal ayo pak katanya mau ke rumah saya bongeng ini orangnya bapak proses kenapa malah ngajakin dia ke rumah bapak bapak kurun tadi bisa denger sendiri pak gak ada yang ngajakin ke rumah pak kurun jangan ikut ikutan butuh kayak dia dong fokus fokus eh udah biar kamu fokus saya di depan sini abis kelar ini suara bongeng serak serak nih gak ada suara lagi teriak teriak terus heee yaudah kali teriak bapak sama akan saya kenakan pasal kepemilikan senjata ilegal ya yuk pak sudah ditelepon nih katanya rumah saya sudah sudah dibersihin nih ke kepemilikan senjata ilegal dengan denda 50 ribu dengan penjara lima eh 10 bulan ya mau kamu mendengar atau tidak saya bodoh amat yang penting saya sudah mengucapkan dengan lanteng dan dengan jelas kamu tidak mendengar kamu tidak mendengar karena itu kuping kamu sendiri bolot ya pak kurun awas minggu dulu pak kurun oke barangkan udah digelit pak kurun awas dulu pak kurun terjadi tembak pada daerah sini pak ya back up pak aduh terang pak tidak mengenakan baju aduh ini untuk di pelabuhan terjadi penembakan juga ya sedih banget oke untuk pakaian kedua belah bihak apa aja itu bongeng ini baju motor sekian jaket hitam motor dengan sepertinya lepas baju pak gunakan baju bebas pak kami silahkan di update temukan oke penembakan di toko baju ya ini ya ramis pilih warga masih tembak gini ya silahkan lokasi toko baju mana ya pak btw kalau aku perhatian gini kamu risih nggak kalau risih bilangnya nggak apa-apa kok biar aku nggak terlalu mengganggu kamu ini gimana gue jawabnya kamu kalau mempertanyakan saya sudah mengucapkan dengan jelas lanteng dan tegas weh bapak apa menjari saya pak saya salah apa pak bongeng udah dikasih tau belum dia kenapa pas salah pak bongeng saya salah apa ini pak bongeng weh saya bisa bawa bapak ke pengadilan lho pak pak bongeng kenapa dia tidak tau pak bongeng pasal dia pak bongeng weh bapak bapak nih jangan mentang-mentang bapak nih ini jangan bodok pak bongeng pak bongeng kenapa dia nggak tau bapak udah ngasih tau kan pasal dia apa pak saya sudah memberitahukan tadi pasal bapak dengan di telinga bapak dengan jelas ya kapan 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 kamu sendiri makanya saya sarankan kamu abis ini medical check up ke pihak IMS ya untuk THT telinga kamu sepertinya budak penuh dengan kotoran itu orang ngomong aja kamu tidak dengar apalagi menang sama engkat bunga bunga bapak masih tinggal strip ya yaudah terserah kamu kamu ngapain ngurusin internal polisi nggak jelas banget kamu tadi bapak nanyain katanya temen saya pembukan yaudah pak feri kami tinggal dulu ya coba mari yatir di jalan payah pembeng yang sedikit sensitif ini ya silahkan kalau kamu mau ngejima atau gimana budek pak budek yaudah kami duluan ya ihh miskin budek lagi mantap pembengnya akhirnya pembeng bisa berhasil emang udah di denda emang udah di denda geng Udah Udah maksud ngegas di kita bukan kita kita nggak ngegas udah tenang pembengnya kita nanti carikan cewek buat pembengnya cari cewek cari cewek cari cewek kagak ada nih ruka seorang bolot kayak gini nih nggak lagi kalau mau zona dong mau beli perban dulu gue harusnya